Dengan menikah, kita berani menikah itu saja sudah dianggap orang yang kaya. Makanya dalam saat ini disampaikan misalnya, kalau s.a.w. miskinun, 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 itu ulang tiga kali oleh Rasulullah. Miskin sekali, miskin itu, miskin, miskin. Siapa? Orang laki-laki yang belum mempunyai istri itu miskin. Jadi ridha kedua orang itu, setiap ada apa, cara, kemana saya pergi jauh, pasti salaman sama ibu, bapak saya, saya cium, bukan hanya tangannya, kakinya saya cium. Bahkan saya minta diinjak kepala saya, tolong injak kepala saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi bareng kita di program Mengaji Kitab tentunya bersama Kiyai Imam Sutaji, selaku Ketua Lembaga Dakwal PCNU Semenap. Dan kita hari ini akan membahas terkait keunggulan dari menikah. Tentunya masih tetap dengan Qurahtul Uyun, dan kita udah nyampai di episode ketiga miskin ya. Oke, Assalamualaikum Kiyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih, Kiyai Tuhan? Alhamdulillah sehat, Mbak Serli sehat. Alhamdulillah masih tetap sehat, juga, dan sesuatu. Alhamdulillah berkat doa, kita bersama insya Allah, kita selesaikan bulan kembang, sampai mencapai hari kemenangan. Insya Allah. Tapi kita ini sudah mendekati hari raya nih, Kiyai. Tinggal 27 hari. Ya bukan hari raya, ini kok jandanya luar bang. Luar biasa. Ya kan, sepertinya kan relatif ya, Kiyai. 27 hari itu lebih sedikit daripada satu tahun. Oh iya, betul, betul. Dan kita merasakan itu bagi orang mu'min. Satu bulan itu sangat pendek sekarang. Dan kita sebagai orang muslim, seandainya tahu apa yang ada di bulan Ramadan, setidaknya kita berharap satu tahun ini menjadi bulan Ramadan. Karena memang sebegitu banyaknya berkah yang akan kita dapatkan ini. Betul, betul sekali. Berbicara kembali lagi nih, Keli. Ya, silahkan. Keunggulan menikah dari kitab Kurotul Uyum ini sendiri. Nah sebenarnya keunggulan menikah itu apa saja sih, Kiyai? Kalau misalnya kita berbicara atau mungkin bertanya nih pada teman-teman sebaya seri, mungkin keunggulan menikah ya hanya sebatas mencari teman hidup. Iya, iya. Sebatas hanya, mungkin ya bahasan akalnya itu hanya memuaskan hasrat saja. Iya. Itu mungkin apa saja, Kiyai? Ya, keunggulan menikah itu sendiri pertama, dengan kita menikah. Pertama kita sudah dikayakan oleh Allah. Dengan menikah, kita berani menikah itu saja sudah dianggap orang yang kaya. Makanya dalam saat disini disampaikan misalnya, kalau salam salam, miskinun, miskinun, miskinun. Itu ulang tiga kali oleh Rasulullah. Miskin sekali, miskin itu, miskin, miskin. Siapa? Rojulun lai salahu imratu. Orang, laki-laki yang belum mempunyai istri itu miskin. Artinya, dari hadis ini dapat dipahami bahwa dengan kita menikah, itu sebenarnya sudah kita menjadi kaya. Dan rasakan sendiri, pokoknya sudah Mbak Shirley, luar biasa itu menikah itu. Kemudian yang kedua, diantaranya adalah, Di sini, kalau kita dalam keadaan sulit, di sini Allah akan menggampangkan kita. Di sini misalnya, dalam sebuah ungkapan, Ini Rasulullah ditanya tentang sabda Rasulullah, miskin, miskin, miskin. Tiga kali orang yang tidak punya istri. Kira-kira begitu. Kemudian, oleh sahabat Rasulullah ditanya, Sekalipun dia orang kaya, ya Rasulullah. Iya, miskin. Jadi ingat ya para jombloan, jombloan sekalipun dikau menjadi orang yang miliader, tapi tidak punya istri, kau dianggap miskin. Lekaranya, silakan Mbak Shirley. Ini penting Mbak Shirley. Mbak Shirley sendiri belum menikah. Tapi kan saya sebagai perempuan, saya biarkan kalau misalnya perempuan itu kan, menunggu biasanya kaya. Oh iya, memang perempuan itu sabar menunggu. Makanya, salah seorang pencerama mengatakan, perempuan itu bisa menyimpan rasa cinta, walau 30 tahun, tapi tidak bisa menyimpan rasa cemburu, walau sesaat. Kira-kira begitu. Minta, kaya kita ini sangat milenial sekali. Jelas, insya Allah. Karena saya adalah, umur saya yang mengantari antara jadul dan milenial sekarang. Ada di pertengahan ya? Ya, di tahun 80-an itu, kesana juga ada, kesana juga ada. Kira-kira begitu. Nah, baik, ini Mbak Shirley. Selain dari itu, dengan menikah, kita sudah dikayakan. Yang kedua, dengan kita menikah di sini, ini ada hadis yang mengatakan, Orang yang sudah menikah itu, dia sudah disempurnakan separuh agama. Jadi memang beda. Takbirnya orang yang usul, Fardad Guhrinya jombloan dengan yang sudah menikah memang beda. Dan itu saya rasakan. Kalau dulu nih, Mbak Shirley, dulu sebelum saya menikah, ya, enggak apa-apa kan? Saya juga cerita ini. Jadi memang... Biar nanti Shirley bisa ini, kayak bisa berangan-angan. Ya, ya terserah lah. Itu persoalan pribadi. Jadi, saya dulu, sebelum menikah kan khasal itu macam-macam. Jadi, usali, Fardad Guhri, Fardal Asri, ketika sudah takbir begitu, seluruh apa yang ada di beda saya itu, datang semua. Sehingga waktu itu, saya sempat membuat puisi, sujudku tidak mampu menghapus gambar koran itu. Jadi, pada waktu itu, pokoknya ada, Mbak Shirley aja sendiri yang sudah tahu itu. Karena sekarang sedang menjalani. Nah, terkait dengan hadis ini, memang kalau kita sudah menikah, maka Allah sudah menyempurnakan separuh agama kita. Maka berhati-hatilah untuk separuh yang sisanya itu. Nah... Dalam hadis yang lain juga bahwa... Jadi, orang yang menikah, karena ingin menjaga dirinya juga, dia berhak mendapatkan pertolongan. jadi saya jadi teringat dengan sebuah lagu yang mengatakan cintai aku karena Allah itu itu dulu pernah booming itu kan viral itu ya masih ingat liriknya itu dulu juga itu tahun 2012 menjadi lagu favorit saya 2012 itu ya karena ada kenangan sih terus selain dari itu kita dengan menikah itu di dalam kitab ini juga disebutkan dengan menikah kita telah melaksanakan sunnah Rasulullah jadi menikah ini Mbak Serli adalah sunnah Rasulullah dalam hadis yang sudah ini anggaplah bahasa kita habis ini viral gitu apa itu anikah sunnati raman roi bahan sunnati di palaisa jadi menikah itu adalah sunnah lalampana Rasulullah di Rasulullah itu menikah kalau anda enggak menikah ya berarti ya nggak ikut Rasulullah tidak mengikuti sunnah dari Rasulullah makanya saya menikah tapi yang tidak bisa saya ikuti menikahnya dan bisa dua kali atau lebih saya menikahnya satu kali aja dah saya bawa mati aja gitu Alhamdulillah Insyaallah amin ya kiai insyaallah nanti takutnya seperti di episode sebelumnya nanti takutnya katanya Charlie aminnya tidak ikhlas hahaha iya 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 oke berarti ada tiga keunggulan ya kiai ya menikah saja itu sudah jadi kaya gitu loh iya 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 jadi karena pasal satu itu Cewek selalu benar pasal yang kedua kalau Cewek salah kembali pasal satu berarti cewek gak pernah salah dasar ini mohon maaf ya kiai sebelumnya oh iya gak pernah salah kan sama juga kiai kan gak pernah salah iya masalah yang kedua iya ayo silahkan oke jadi yang pertama ini kan diberikan kekayaan lah ya oleh Allah lalu yang kedua itu juga dimudahkan dalam segala urusan ya kiai yang dan yang ketiga itu disempurnakan agamanya insyaallah insyaallah berarti dapat dikatakan bahwasannya orang-orang yang masih belum menikah ini belum sempurna ya kiai agamanya jangan dibilang begitu saya juga gak setuju karena nanti saya khawatir suul adab dengan ulama-ulama ada ulama yang memang tidak menikah tetapi hadis ini tepatnya bahwa jangan dipertanyakan baliklah ini suladab karena menikah ini juga seperti yang sudah saya jelaskan di awal itu kan hukumnya sangat apa namanya macam kreatif bisa menjadi wajib bisa menjadi makruh tergantung keadaan ya tergantung keadaan itu saja ya cuma diantara faedah keunggulan menikah ya itu tadi kalau kita sudah menikah semakin disempurnakan agar kita separuh sudah dan berhati-hatilah separuh yang lagi makanya orang yang bersestri itu sebenarnya ini jobnya begini ya dulu itu kan banyak sekali para nyai ini khawatir dengan para kiai bukan karena kiai ini pendosa takut berpendosa persoalannya apa si kiai setiap mau berangkat cerama kemana dipertanyakan sama bu nyai eh hati-hati bu sudah tenang kata pak kiai ini urusan haram bule tak kira ala kok ya bule nih kau nekah haram nyawati si bu nyai bu nyai ini bilang kalau urusan haram kiai saya tidak khawatir justru saya khawatir perbuatan yang halal dilakukan oleh kiai ya takutnya takut nikah lagi iya iya paham kiai saya juga sebagai perempuan seperti itu juga iya 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 oke oke jadi memang sebenarnya dari pernikahan ini sendiri memiliki banyak sekali ya kiai ya keunggulan-keunggulannya apalagi kalau misalnya seperti yang di episode sebelumnya ketika kita ini mengkhawatirkan pekerjaan dalam artinya mengkhawatirkan nafkah lah tapi kalau misalnya kita menikah karena Allah otomatis kita juga akan dimudahkan ya kiai iya betul insya Allah karena memang pada dasarnya menikah ini merupakan hal yang wajib tapi kembali lagi kepada situasi dan kondisinya ya kiai nah kalau misalnya kita menikah nih kiai ini sedikit curhatan mungkin ya kiai ya silahkan Shirley itu pernah melihat entah itu di sinetron ataupun di dunia nyata mungkin ada ya kiai ketika si laki-laki ini tidak memberikan nafkah dengan alasan kan kita dipaksa menikah atau juga ketika aku dipaksa menikah aku juga belum memiliki pekerjaan dan hingga saat itu si laki-laki ini juga belum bisa memberikan nafkah itu bagaimana kiai ini kasuistik memang ya dan ini memang pernah ada yang terjadi begitu jadi dia menikahnya terpaksa kan begitu setelah dalam menjalani rumah tangga dia tidak menjalankan kewajibannya seorang laki-laki sudah bisa memenuhi nafkah istrinya atau begitu aku nikahnya dulu karena dipaksa nah dalam sifat yang apa kasus yang seperti ini ini memang terjadi makanya nyaris memang tidak ada teori ya cuma sekali lagi ini pengalaman karena ini juga pengalaman katanya tadi curhatan jadi saya juga ingin curhat hari ini ya baik di persidikan jadi begini ya sifatnya bukan curhat lah ini pengalaman pribadi memberikan sedikit cerita lah istilahnya jadi saya menikah itu memang atas dasar pilihan orang dan ingin saya sampaikan kepada para netizen para pemirsa semacam TV yang sangat saya banggakan bahwa dalam pernikahan itu mencintai ini saya ulang-ulang mencintai itu sebenarnya bisa dipelajar saya dulu menikah memang atas ganda orang tua tetapi yakinlah wahai para pemirsa dengan kita mempercayakan segala sesuatunya kepada orang tua saya yakin keberkahan itu ada saya dulu sebenarnya ini tidak pernah ada angan-angan akan ketemu dengan istri saya sekarang sampai melahirkan anak tiga justru perempuan itu sudah ada ada sebelumnya ada tetapi ya lagi-lagi waktu itu saya takut untuk mengungkapkannya itu apa kata Romain Amel itu tapi aku malu mengatakannya gitu loh pokoknya adalah gitu tapi sudah menjadi gambaran hati ya gitu kira-kira dan bahkan waktu itu saya menjadi tidak enak makan tidak enak tidur itu sudah biasa tau ujung-ujungnya saya kok lebih enak dengan istri saya hari ini ya namanya juga ahwah nafsu lah hasrat biologis yang itu sangat dicela sebenarnya jadi nafsu itu memang bagikan anak kecil kalau itu tidak disapi nggak dipisah gitu ya mau nyusu aja terus gitu tapi kalau lama-lama kemudian saya coba untuk mofaatnya sudah berakhir sendiri dan memang benar cinta itu memang bisa dipelajar oleh karenanya saya punya kata yang baik ada kata-kata ini untuk para netizen bahwa mencintai secara wajar itu lebih baik daripada kemesraan yang hanya bergurung dan ini lagi satu lagi bahasa bahwa ternyata dalam hidup itu yang saya jalani ini bahasa Arab ini saya temukan dalam sebuah tulisan begini hasbi bikol bikasyahidan filhawa li'annal kolba dalushahidin iryustashkan cukuplah dengan hatimu sebagai jadilan cinta diantara kita karena hati paling adilnya saksi ketika dia dimintai pertanggung jawabannya jadi saya terhadap kasus yang seperti ini silakan Anda jalani saja saya adalah orang yang persis mengalami seperti kasus dan hari ini keberkahan itu akan bersama kita kalau kita mau belajar kemasin dan menjalannya dengan ikhlas menjalannya dengan ikhlas kira-kira begitu Mbak Silvan semoga semoga apa yang menimpa terhadap saya juga tidak menimpa sama Pak Silvan untungnya sampai kata-kata yang jahil antargan ini sangat manis sekali sepertinya banyak saya bahkan saya punya buku di rumah itu saya kan senang bahasa Arab Mbak Sylvie saya senang bahasa Arab di rumah itu saya punya diare tulisan setiap sehari itu kan saya tulis itu kan saya tahu apa umur 15 sanawiyah kelas 1 itu saya sudah puber tahun 1999 Mbak Sylvie mungkin belum ada 1999 serli masih jadi abu di awang-awang lah kira-kira jadi tahun 96 tahun 96 itu saya sudah biasa nulis dengan bahasa Arab jadi bagaimana rasa kasmaran saya asmara itu kalau datang ke saya pertama kali itu banyak sekali jadi ternyata cinta membuat seorang menjadi penyair kira-kira begitu dan itu saya tulis sampai hari ini kadang-kadang saya senyum-senyum sendiri itu ketika lihat itu itu merupakan kenangannya sangat kenangan dan terlindah pada waktu itu tapi kalau misalnya kita berbicara ketika yang Kiai sampaikan bahwasanya cinta itu membuat kita seperti seorang penyair dalam artian kalau misalnya anak milenial sekarang nih mereka itu bisa menjadi penyair ketika mereka galau saja ya apa saya juga waktu itu galau atau enggak ya yang jelas asmara itu waktu itu memang menggaguh terhadap kasus yang disampaikan Mbak Self ini ini kaum milenial kita hari ini memang seperti itu cobalah apa yang saya sampaikan saya tidak ngecap hari ini saya ingin menyampaikan fakta bahwa saya telah menjalani itu bahwa keberkahan itu ada pada ridhullah fi ridhal walidayin wa suhtuha fi suhtil walidayin seburuk-buruk orang tua dia tidak pernah menginginkan kita ini menjadi orang yang ceraka dan tidak beruntung dalam hidup dia pasti hanya saja kita yang enggak ngerti iya kadang kan pengertian dari orang tua salah kita tangkap ya Kyai ya dan kan teman-teman pasti pernah merasa bahwasanya orang tua kita itu enggak sayang pada kita sebenarnya enggak ya Kyai oh enggak ada orang tua enggak sayang sama anaknya itu enggak ada sampai hari ini enggak tahu ya eh sekedar cerita aja Mbak Selim saya tuh kalau kemana-mana kalau belum cium tangan dan kaki bapak ibu saya enggak saya enggak berangkat sampai setua ini saya saya biasa sampai hari berangkat ke sini pun saya biasa cium tangan sama kaki bapak sama ibu apa mungkin itu kebiasaan itu menurun Kyai kepada anak-anak Kyai Insya Allah anak-anak Kyai jadi jadi ridha kedua orang saya tetap ada apa cara kemana saya pergi jauh pasti saya salaman sama ibu bapak saya saya cium bukan hanya tangannya kakinya saya cium bahkan saya minta diinjak kepala saya tolong injak kepala saya dan doakan saya ya ibu saya cuma doa begini pas sama dura ya nak mengangkat ganteng mulai ganteng mengangkat bungkol mulai bungkol selamat saya udah berangkat itu dan itu jimat terkuat yang saya milik karena sebenarnya walaupun laki-laki ini sudah menjadi kepala keluarga tapi tetap saja ya Kyai ya syurga itu iya 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 laki-laki itu Mbak Selvi itu senjata laki-laki itu kan kata-kata kalau senjata perempuan itu kan air matah iya benar sekali kira-kira begitu insya Allah menarik sekali ya semakin bertambah episode semakin menarik juga Mbak Sati Tanikya ini mungkin sudah dicukupkan ya silahkan ya oke kita akhirisnya episode ketiga ini terkait keunggulan dari pernikahan oke ya mungkin itu saja teman-teman dari Sarli dan juga Pak Kyai terkait keunggulan pernikahan dari sumber Kitab Kuratulian terima kasih dan jangan lupa buat kalian yang masih ingin memberikan pertanyaan kalian jangan lupa untuk disampaikan di kolom komentar jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta share video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh